Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di Kak Yadno Bintang kali ini menjawab berbagai pertanyaan penggemar Kak Yadno Bintang yang bertanya Pak bagaimana cara mendeteksi kebohongan murid Pak murid saya selalu bohong Pak katanya mengerjakan tugas ternyata tidak mengerjakan tugas cara mendeteksinya seperti apa berikut ini yang pertama gerakan mata bola mata yang hitam itu miring ke kanan jadi kalau dia itu melirik ke kanan ketika diberi pertanyaan ketika diajak ngomong dia melirik ke kanan itu tanda kebohongan tetapi kalau sebaliknya dia melirik ke kiri dia mengingat-ingat fakta pengalaman-pengalaman otentik yang pernah dia jalankan maka perhatikan sorot matanya butiran mata hitamnya kalau ke kanan dia berbohong bagaimana yang kedua berikut ini yang kedua ketika dia ditanya berganti topik dengan cepat jadi pertanyaan belum selesai dia mengalihkan topik mengalihkan bahan pembicaraan berarti ada tanda bohong disana kalau tidak bohong dia akan menunggu pertanyaan itu dan dia menjawab dengan lancar tetapi kalau dia cepat mengalihkan ke topik lain itu tanda kebohongan bagaimana yang ketiga berikut ini yang ketiga mengalihkan pandangan jadi tidak menatap yang diajak berbicara dia mengalihkan pandangan ke sana atau ke kanan atau lihat atas begitu bahkan dia memejamkan mata perhatikan itu ya bagaimana yang keempat berikut ini yang keempat melemahkan intonasi suara dan ada jedah yang lama tidak bisa lancar menjawab ada jedah yang lama dan jawabannya lirik banget lirik banget itu yang keempat yang kelima berikut ini yang kelima grooming behaviors yang dimaksud grooming behaviors ada gerakan alat indera yang berganti-ganti kadang pegang telinga kadang pegang hidung kadang dagu dia ganti gosok-gosok tangan garuk-garuk kepala atau dia cepat sekali itu yang namanya grooming behaviors grooming behaviors itu gerakan tangan yang cepat berpindah-pindah bahasa tubuhnya tidak bahasa yang sebenarnya bagaimana berikutnya seperti ini yang keenam siswa anda akan sensitif dan mudah marah ketika diberi pertanyaan dia sangat sensitif dan mudah marah dia memarahi yang bertanya mengapa kok tanya itu mengapa kok begini begitu dia marah betul sensitif itu tanda juga kebohongan bagaimana yang ketujuh berikut ini yang ketujuh dia susah melakukan kalibrasi artinya susah mengingat pengalaman-pengalaman faktual yang pernah dia lakukan karena jawabannya tidak detail jawabannya tidak detail dan dia tidak bisa mengungkap jawaban secara detail contohnya hari apa tanggal berapa jam berapa dia tidak bisa menjawab secara rinci detail berikutnya yang kedelapan dia mengulang pertanyaan yang diberikan dia suruh mengulangi lagi pertanyaan sudah diberikan suruh mengurangi lagi dia inginnya pertanyaan terus diulang-ulang karena dia masih mencari bahan untuk alibi untuk alasan fakta bohong biasanya pak ulangi lagi pak apa pak pak apa tadi pak yang ditanyakan begitu maka itu adalah tanda murid anda bohong yang ke sembilan berikut ini yang ke sembilan siswa anda bercerita tapi tanpa ekspresi tidak ada ekspresi di dalamnya karena dia tidak tahu kejadian yang sebenarnya tidak ada mimik yang dia sampaikan yang diceritakan datar tidak ada ekspresi dan tidak ada kekuatan cerita karena tinggi rendah intonasi ekspresi bibir dan sebagainya tidak muncul itulah tanda kebohongan yang ke sembilan bagaimana yang ke sepuluh berikut ini yang ke sepuluh siswa anda seperti orang yang bosan tidak kerasan duduk disitu pengen pergi saja karena takut ditanyai lebih lanjut dia inginnya cepat-cepat pergi ketika ditanya sebentar bu ini bu saya masih ada acara bu sebentar pak saya masih ada acara ini pak pak sebentar pak begitu ditanya sebentar dia cepat mau pergi itulah sepuluh kebohongan yang perlu diketahui oleh guru tetapi ingat sepuluh itu belum juga autentik sebelum ada saksi-saksi yang lain tetapi dari sepuluh itu sudah bisa dipakai sebagai indikator yang penting guru jangan menuduh guru jangan menjustifikasi guru jangan menghakimi sebelum semuanya clear ada fakta dan bukti itu hanya tanda-tanda semata begitu ya sampai disini salam Kak Yatno Bintang